Wujudkan Jateng Gail di Simpang 5 TV Bersema kami di acara Bangga Jateng Assalamualaikum Wr. Wb Salam jumpa pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua Pemirsa, Kota Semarang bersiap menggelar kegiatan Healthy City Summit 2020 atau Summit Kota Sehat 2022 jelang satu hari atau tepatnya besok pada 27 hingga 30 Maret 2022 Gelaran kegiatan ini merupakan event internasional yang langsung diselenggarakan di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumahnya Selain melibatkan baik dari pemerintah maupun forum provinsi, kabupaten, kota sejumlah narasumber terdama dari berbagai negara pun turut hadir berbagai narasumber salah satu contohnya dari Griffith University di Australia kemudian ada Yonsei University di South Korea dan bahkan hingga dari kantor WHO regional Asia Tenggara tentu pemirsa semakin penasaran seperti apa Healthy City Summit kali ini dan apapun agenda-agenda yang akan diselenggarakan dan seperti apa kegiatan yang tetap akan mengedepankan protokol kesehatan ini kita akan mengulas lebih dalam lagi bersama kedua narasumber kita yang telah hadir hari ini yaitu narasumber yang pertama Ibu Krisep Tiana Hendra Prihadi SHMM beliau adalah Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang dan narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam spesialis penyakit dalam beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dan pemirsa kita akan menyaksikan bagaimana dialog spesial kali ini hanya untuk Anda bersama saya Putri Rahmadani Pemirsa inilah Bangga Jateng Healthy City Summit dari Semarang untuk Indonesia terima kasih pemirsa ada masih bersama kami sebelum memulai kegiatan pada hari ini kami juga mengucapkan dan terima kasih kepada Hotel Normans yang telah menyediakan tempat yang nyaman dan juga pelayanan yang ramah dan seperti yang tadi disampaikan ada Bu Tia dan Pak Dr. Hakam gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat Alhamdulillah sehat cerah sekali hari ini dress code-nya merah dress code-nya merah apa Bu yang menyebutkan hari-hari ini? masih seputar kegiatan-kegiatan harian Mbak sebagai Ketua Timur Gerak PKK dan juga nanti mempersiapkan acara Healthy City Summit yang sementara lagi iya, besok ya Bu ya tidak terasa sudah tinggal satu hari lagi Pak Dr. Hakam gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, Mbak Alhamdulillah sehat saya suka sekali Dr. Hakam casual ya Bu ya iya selalu fresh iya, harus harus kan ini soalnya beliau yang ngurusin COVID-19 jadi harus sehat betul, betul apa yang menyebutkan Dr. Hakam akhir-akhir ini? kita masih fokus pada penurunan leveling Mbak karena pada saat penurunan leveling itu disitu kita berbicara mengenai 3T, 5M, vaksinasi kemudian termasuk kasus terkonfirmasi yang di Kota Semarang harian tingkat pengatian semuanya kita lakukan, kita atensi di sana oke, oke jadi sehat selalu ya dok ya? insya Allah kita semua ya Bu ya baik, kalau kita membahas seputar itu pasti rasanya tidak ada habisnya ya Bu ya tapi hari ini kita akan membahas seputar Healthy City Summit nah, ini setelah mengalami sejumlah penudaan Alhamdulillah akhirnya akan diselenggarkan besok 27.30 amin tapi sepertinya pemirsa ini masih penasaran Bu mungkin salah satu netizen itu saya seperti apa sebenarnya Healthy City Summit? apa itu Healthy City Summit? meskipun sudah banyak informasi masif sudah diberikan ya Bu tapi masih banyak yang penasaran apa sebenarnya? ya, kalau kita berbicara Healthy City Summit adalah sebenarnya intinya untuk berdiskusi Mbak jadi kabupaten beberapa kabupaten kota kita berkumpul dengan narasumber-narasumber kemudian juga best practice nanti di situ akan ada seminar, ada dialog, ada diskusi intinya supaya mudah-mudahan bisa menginspirasi kabupaten kota yang belum mengikuti kota sehat begitu, jadi itu intinya berdiskusi kemudian best practice tukar pikiran Mbak, kita tukar-tukar pikiran begitu seperti layaknya summit gitu betul, 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 luar biasa apalagi Semarang menjadi tuan rumahnya iya, betul, luar biasa sejauh persiapan mengingat besok sudah diselenggarkan seperti apa? sebenarnya kegiatan Healthy City Summit itu kan di 2020 Mbak karena pada waktu itu mungkin kurang satu minggu kurang satu minggu langsung pandemi sehingga acaranya cancel jadi persiapan kita mungkin sudah dari 2020 tinggal 2022 ini menyesuaikan menyesuaikan lagi, merefresh lagi kegiatan-kegiatan yang nanti disesuaikan tentunya dengan kondisi sekarang betul, betul, jadi sebenarnya kegiatan yang sudah dilaksanakan bukan dilaksanakan yang sedang kita rencanakan tertata rapi, kemudian ini ada penyesuaian-penyesuaian kegiatan iya, betul, dan dilanjutkan kepada dokter Hakam tadi disampaikan Bu Tia bahwa persiapannya memang mengikuti dengan kegiatan kegiatan atau situasi saat ini yang ada segala macam protokol kesehatan tetap diutamakan sebagai kepala dinas kesehatan tentu saja seperti apa peran yang diberikan untuk men-support kegiatan atau sejauh apa bagaimana ikut campur kegiatan dalam Hotty City Summit, Pak Dokter sebetulnya tidak hanya dari sisi dinas kesehatan ya Pak jadi seluruh komponen yang ada di pemerintah Kota Semarang semuanya itu terlibat di dalam persiapan ataupun pada saat nanti gelaran yang akan kita mulai besok jadi teman-teman kita dibantu oleh seluruh komponen yang ada jadi karena ini event internasional maka bagaimana kemudian kita sebagai tuan rumah itu bisa memfasilitasi, bisa menyiapkan secara maksimal jangan sampai mengecewakan tamu undangan yang sudah jauh-jauh hadir di Kota Semarang dan mulai makanya pekerjaan kita adalah bagaimana kemudian mengupayakan kasus covid itu benar-benar turun kemudian persiapan acara sudah kita maksimalkan dengan beberapa stakeholder atau teman-teman yang di Bengkot Semarang tidak hanya OPD, lintas sektor juga kita libatkan teman-teman yang lain juga kita libatkan untuk suksesnya secara besok kalau kita melihat menarik benang sedikit ke belakang apa yang kemudian menjadikan bahwa Semarang ini sebagai tuan rumahnya kemudian ini tema ini adalah yang sesuai mengingat kita dalam kondisi yang masih belum biasa masih beradaptasi dengan situasi yang ada 2018 kita sudah pengen mengajukan summit tapi kita gagal kemudian yang mendapatkan itu Tangerang kemudian 2018 itu akhirnya kita dapat 2020 melenggara pelaksanaannya nanti dilanjutkan setelah juga periwara berikut ini biar semakin penasaran punggir saja yang beralih dari tempat durkannya maka kami di acara Bangga Jepang